Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Dampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradowo melakukan tinjauan dalam rencana aktifasi stasiun Lama Purworejo. Keduanya langsung melihat kondisi bangunan yang berdiri di jalan Majen Sutoyo itu. Stasiun Lama Purworejo dibangun pada masa pemerintahan Belanda untuk menghubungkan Purworejo-Kutowarjo yang berjarak kurang lebih 11 km. Dilansir dari situs resmi KAI, stasiun tersebut mulai aktif digunakan masyarakat sejak tahun 1901 namun berhenti beroperasi pada tahun 2010. Menhub berharap dengan adanya dibangunnya terminal baru dan reaktifasi stasiun Purworejo bisa berguna bagi masyarakat setempat. Sementara itu Ganjar mengungkapkan reaktifasi tersebut menjadi titik balik penataan transportasi di wilayah Purworejo. Saya yakin dengan dua fasilitas yaitu terminal ini dan juga stasiun Purworejo makin hebat ya. Jadi kalau kereta dulu berhentinya hanya di sini tidak terus ke Purworejo maka orang yang mau turun di Purworejo biasanya naik kereta itu berhenti di sini. Nah maka di depan ini, ini persiapan stasiun ini, kita ngejek. Kalau perebutan dengan ngejek di sini kita ngalah pas digang pintu masuk sana. Terima kasih. Terima kasih.